Sosok yang membuat Asante Sosok yang membuat asante sakit-sakitan baru saja berhasil dibuat kesurupan oleh Ustadz Dano Seperti yang kita ketahui bahwa Asante akhir-akhir ini selalu sakit-sakitan hingga beberapa kali dilarikan ke rumah sakit Dikutip dari pelita media 77, kini terungkap orang yang telah membuat asante sakit-sakitan berhasil dibuat kesurupan oleh Ustadz Dano Belum lama ini Ustadz Dano selalu memperhatikan kondisi asante di rumah sakit Datangnya Ustadz Dano tersebut bukan tanpa alasan karena penyakit yang didarita asante cukup serius hingga mendapat perhatian lebih dari Ustadz kondang itu Dari informasi yang didapat kami himpun selama ini Ustadz Dano mengatakan beberapa hal terkait penyebab asante sakit hingga dirawat 10 hari di rumah sakit Diketahui penyakitnya asante selain penyakit medis yang didaritanya rupanya ada hal lain yang mengganggu asante selama ini Dari beberapa pernyataan Ustadz Dano di atas ada satu pernyataan yang cukup mengejutkan untuk kita dengar Namun pernyataan Ustadz Dano yang terakhir ini membuat para wargane tercengang lantaran pengakuan Ustadz Dano di luar dugaan Hingga kemudian beberapa pertanyaan dari beberapa wartawan terus dilontarkan terhadap dirinya Pengakuan Ustadz Dano tentang penyakit asante yang dirawat Yang rasa gawat ini rupanya ada seseorang yang sengaja membuat asante tergulai lemas di rumah sakit Tak lama kemudian seseorang yang tega melakukan hal tersebut sudah berhasil dibuat kesurupan Kalian pasti penasaran dan tentang sosok orang yang berhasil dibuat tak sedarkan diri oleh Ustadz Dano Lantas, apakah sosok tersebut simak selengkapnya? Namun sebelum lanjut tekan dulu tombol subscribe-nya agar tak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terabat dari channel ini Jika sudah, mari kita bahas Setelah beberapa pertanyaan dari beberapa media akhirnya Ustadz Dano membeberkan alasan terakhir penyebab asante sakit hingga tak sadarkan diri Dan sosok yang telah dilumpuhkan dengan cara dibuat kesurupan ternyata orang tersebut tak lain adalah kerabatnya sendiri Selain itu rupanya ada makhluk tak kasat mata yang hingga di tubuh asante selama ini Usut punya Ustadz Dano mengatakan jika asante butuh siraman kalbu Sebab asante selama ini terlalu sibuk dengan urusan duniawi Hingga lupa jika hati harus diisi dengan siraman rohani dengan ayat Al-Quran Dari pengakuan Ustadz Kondan tersebut Akhirnya pihak media dan netizen paham soal alasan Ustadz Dano membantu asante hingga dipulangkan dari rumah sakit dan sembuh Meski demikian asante masih perlu adanya rawat jalan agar penyakit yang didaritanya betul-betul sembuh Tak sampai disitu saja Ustadz Dano memberikan azimat ini terhadap asante dan anak Hirmansyah Berupa tasbih dan al-Quran kecil sebagai pegangan hidup setiap harinya Mari sama-sama kita doakan untuk asante dan anak Hirmansyah Semoga dijauhkan dari segala mora bahaya Amin Sekian dari video terima kasih sudah menonton